Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Syakira Putri Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Riau dengan jurusan Psikologi Nah kali ini aku berkesempatan nih untuk menerangkan atau menjelaskan sedikit materi kepada teman-teman semua Tentang tingkah laku prososial Nah sebelumnya kalian udah tau belum apa itu tingkah laku prososial Contohnya gini Misalnya kita nih lagi di suatu tempat makan Lagi makan nih sama teman, sama keluarga, sama pacar gitu kan Nah tiba-tiba nih datanglah ibu-ibu membawa anaknya meminta sedekah Dan kita reflect, kita reflect, mengeluarkan duit, mencari duit di kantong kita, di tas kita gitu kan Walaupun seribu, kita kasih ke ibu-ibu itu sebut kan Nah perbuatan kita itu sudah masuk ke tingkah laku prososial loh Nah jadi kan kita udah tau nih apa itu tingkah laku prososial kan Udah terpikir gitu apa itu tingkah laku prososial dari contoh tersebut Nah mari kita pelajari lebih dalam apa itu tingkah laku prososial Dan apa saja teori-teorinya Mari disimak Selanjutnya kita masuk ke apa itu tingkah laku prososial Nah ada nih menurut para ahli yaitu menurut Baron & Bernie pada tahun 2003 Mereka mendefinisikan tingkah laku prososial Menurut mereka tingkah laku prososial itu adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada yang melakukan tindakan tersebut Dan selanjutnya ada menurut Peser dan Smith Menurut mereka tingkah laku prososial itu adalah suatu tindakan yang heroik dengan tujuan untuk menolong orang lain Dan tidak disimpulkan arti dari perilaku prososial itu adalah suatu tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperkenalkan motivasi penolong itu Selanjutnya nih ada sebuah konsep Konsep kenapa bisa terjadinya suatu tolong menolong tersebut Nah yang pertama kita lihat nih yang lingkaran kecil Lingkaran kecil itu adalah bagian dari terjadinya tolong menolong tersebut Yaitu altruisme Kenapa bisa altruisme? Ya altruisme sendiri Itu kan altruisme sendiri itu kan sudah kita jelasin tadi nih Yaitu cara berpikir kita untuk membantu orang lain tanpa memperdulikan diri kita sendiri Selanjutnya muncullah perilaku tersebut yaitu perilaku prososial Dan terakhir tindakan menolong Yaitu suatu tindakan kita untuk menolong orang tersebut sudah terjadi untuk kita menolong tersebut Selanjutnya ada materi teori-teori prososial Nah teori-teori prososial itu ada lima Yang pertama itu ada teori evolusi, teori belajar, teori kognitif sosial, teori empati, dan teori norma sosial Nah selanjutnya mari kita simak penjelasan dari teori-teori prososial tersebut Pertama teori evolusi Menurut teori evolusi sendiri inti dari kehidupan itu adalah kelangsungan hidup gen Jadi gen dalam diri manusia telah mendorong manusia memaksimalkan kesempatan berlangsungnya suatu gen agar tetap mencari Teori evolusi sendiri terbagi dua Yang pertama ada teori perlindungan kerabat dan terakhir ada timbal balik biologis Perlindungan kerabat ini apa sih? Perlindungan kerabat ini suatu kedekatan gen biologis yang mendorong seseorang untuk menolong kerabatnya sendiri Misalnya itu kita saling menolong antara saudara kakak adik kita gitu Terus yang terakhir timbal balik biologis Timbal balik biologis ini adalah menolong agar orang yang ditolong dapat menolongnya saat ia butuh bantuan Misalnya nih kita menolong orang itu gak ada duit kita pinjam gitu kan Terus kita berpikir kan otomatis kalau kita minjam duit ke dia Nah kita bakal dapat nih karena kita ngasih pinjaman duit waktu dia kesusahan Yang kedua teori belajar Teori belajar terbagi atas dua nih Yang pertama ada teori belajar sosial Yang kedua ada teori pertukaran sosial Jadi teori belajar sosial ini adalah teori ini mengatakan Seseorang merasa lebih baik ketika menolong orang dan mengusir rasa bersalah Karena tidak menolongnya saat pertama kali dia melihat orang tersebut Yang kedua teori pertukaran sosial Jadi teori pertukaran sosial ini mengatakan teori menolong dilakukan untuk menyutupi kepentingan pribadi individu Jadi di teori kognitif sosial ini mengatakan Saat menolong seseorang dalam situasi darurat Dibutuhkan informasi sebelum memberi pertolongan Selanjutnya Keempat teori empati Pasti Teman-teman semua pasti sudah sering paling mendengar itu kata empati kan Nah jadi empati itu merupakan respon yang kompleks Meliputi komponen afektif dan kognitif Apa sih komponen afektif dan kognitif itu? Nah jadi komponen afektif itu berarti Seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan Sedangkan komponen kognitif Yaitu seseorang mampu memahami apa yang orang lain rasakan Tetapi beserta alasan orang tersebut Empati ini terbagi tiga Yang pertama hipotetis empati altruisme Hipotetis empati altruisme ini adalah Sebuah empati pada penderitaan orang lain Yang memotivasi untuk menghilangkan penderitaan orang tersebut Teori empati yang kedua ini menolong agar perasaan negatif yang muncul Saat melihat seseorang menderita itu hilang Ketiga ada hipotesis kesenangan empatik Nah menolong agar dapat ikut merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang ditolongnya Itu adalah teori dari hipotesis kesenangan empatik Dan yang terakhir ada teori norma sosial Teori norma sosial ini terbagi dua Yang pertama ada norma timbal balik Dan yang kedua ada teori norma tanggung jawab Yang pertama norma timbal balik Apa itu norma timbal balik? Nah norma timbal balik ini adalah Bagaimana seseorang harus menolong orang yang pernah menolongnya Yang kedua itu ada norma tanggung jawab Norma tanggung jawab itu apa? Norma tanggung jawab itu bagaimana kita menyeimbangkan antara menerima dan memberi dalam kehidupan bersosial Kita masuk ke materi terakhir Materi terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial Setidaknya yang pertama itu dari faktor internal Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perilaku prososial Yang pertama itu adalah keuntungan pribadi Yang kedua norma dan nilai pribadi Yang ketiga empati Yang keempat pengalaman dan suasana hati Dan yang kelima kepribadian Yang keenam religius Dan yang ketujuh penyebaran tanggung jawab Yang kedua itu ada faktor eksternal Yang kita tahu faktor eksternal itu Yang mempengaruhi itu dari luar Nah yang pertama ini ada budaya Yang kedua ada kehadiran orang lain Yang ketiga ada hubungan dengan yang ditolong Dan yang keempat kondisi lingkungan Dan terakhir yang kelima itu ada keluarga Nah cukup sekian nih penjelasan tentang perilaku prososial Semoga teman-teman mengerti dan bisa dicontoh Dalam kehidupan sehari-hari ya Untuk perilaku prososialnya Nah apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Karena saya disini masih sama-sama belajar Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih